Oke, baik teman-teman ini yang sempat bertanya-tanya ya terkait dengan pendaftaran PPG Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan informasi terkait dengan pendaftaran PPG begitu ya Jadi bagi teman-teman yang sudah lulus dari S1 atau D4 ya ini terutamakan untuk yang S1 kependidikan begitu Jadi yang ingin menjadi guru dan saat ini memang guru menjadi satu pilihan ya yang menarik dan mempunyai peran yang luar biasa di dunia pendidikan kita Dan akan memberi perubahan untuk masa depan kita dan yang menariknya teman-teman di program PPG kita yang ada di Indonesia saat ini Sudah bebas biaya ya bebas biaya dan pendidikannya selama dua semester Ini menunjukkan satu komitmen yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki pendidikan kita melalui pendidikan profesi guru Kapan pendaftarannya? Teman-teman bisa lihat di sini Jadi mulai tanggal 31 Mei sampai dengan 25 Juni 2023 Pendaftaran PPG di tahun ini yaitu tahun 2003 akan dimulai Nah kemudian kita lihat program studi atau bidang studi apa saja yang dibuka begitu untuk PPG di tahun 2023 ini teman-teman Kalau dilihat dari akun resminya ya di Instagram maupun di webnya PPG terlihat di sana ada 30 bidang studi 30 bidang studi di sini ada matematika, IPA, seni budaya, bimbingan dan konseling, sejarah, bahasa Jerman, bahasa Perancis, pemasaran ya Perkantoran dan layanan bisnis, pengembangan perangkat lunak dan kim, teknik mesin, teknik ketenaga listrikan, teknik elektronika, kuliner ya Menarik juga ini ada kuliner di sini ya Kemudian teknik konstruksi dan juga perumahan Kemudian yang ke-16 ini ada busana, animasi, perhotelan, agriteknologi, neotikal kapal penangkapan ikan, pekerjaan sosial, teknik geologi pertambangan Bahasa Jawa juga ada di sini, bahasa Sunda juga ada, bahasa Bali, PGSD, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Indonesia, IPS dan PPKN Jadi total semuanya ada 13 program studi atau bidang studi yang dibuka untuk tahun ini teman-teman Nah kemudian persaratannya ini, ini yang bagi teman-teman yang baru saja lulus atau yang akan lulus ya untuk persiapan di tahun depan Jadi persaratan untuk mendaftar PPG, ini ada 5 paling tidak teman-teman ya Yang pertama harus warga negara Indonesia ya, pastinya ya Kemudian yang kedua tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau DAPODIK Jadi artinya karena ini diperuntukkan bagi PPG prajabatan teman-teman Dan juga sistem informasi dan manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan Kementerian Agama Simpatika ya teman-teman Jadi artinya teman-teman belum terdaftar di sana karena teman-teman yang sudah terdaftar di sana Maka teman-teman akan ikut di jalur yang PPG dalam jabatan Nah kemudian khusus yang prajabatan di sini teman-teman Ya usianya maksimal 32 tahun per 30 Desember pada saat teman-teman mendaftar Kalau tahun ini ya tahun 2023 Tidak boleh lebih dari 32 tahun Yang keempat memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik S1 Sarjana Atau diploma 4 ya, D4 ya Yang terdapat pada pangkalan data pendidikan tinggi atau PD Dikti ya teman-teman ya Pangkalan data Dikti begitu Atau terdata pada basis unit data untuk penyertaan ijazah luar negeri ya Bagi lulusan yang lulus dari luar negeri Nah ini silahkan nanti dicek datanya untuk masing-masing Kalau teman-teman terdaftar di sana artinya ijazah teman-teman diakui Dan boleh mendaftar di sana Dan yang terakhir adalah memiliki indeks prestasi kumulatif IPK ya Paling rendah 3,00 atau 3,00 ya Oke 3,00 minimalnya Jadi saya yakin teman-teman semua punya Apa namanya Dapat memenuhi ya persyaratan ini sehingga bisa mendaftar Ya ini teman-teman terkait dengan kapan dibukanya Kemudian bidang studi apa saja Dan juga untuk persyaratan Pendaftaran Nah yang berikutnya teman-teman Nah ini secara lengkap Ya secara lengkap teman-teman bisa melihat informasi PPG Prajabatan ini di Website resmi ya Di PPG Kemendikbud Yang bisa diakses di sini teman-teman ya Https.slashppg.kemendikbud.go.id ya Slash untuk yang Prajabatan Karena informasi di sini juga memuat untuk yang dalam jabatan Tetapi teman-teman lihat yang slash untuk yang Prajabatan Nah ini kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan Teman-teman bisa menghubungi di alamat ini Jadi kalau ada pertanyaan atau apa Teman-teman bisa menghubungi di helpdesknya PPG ya Kemendikbud sehingga teman-teman bisa menyampaikan begitu ya Kendalanya apa dan akan dibantu di helpdesk yang ada di sini Ya teman-teman ini langkah pertama ya Bagaimana teman-teman melihat ya program studi apa saja yang dibuka untuk PPG Prajabatan Syaratnya apa kemudian dimana harus dicari Kemudian informasi-informasinya seperti apa ada di sini Ya terima kasih teman-teman Nah nanti kita akan lihat di part berikutnya ya Untuk melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan seleksinya begitu ya Supaya teman-teman bisa memahami Ini saya pecah dulu supaya tidak terlalu panjang begitu teman-teman ya Sampai jumpa di part berikutnya Untuk melihat mekanisme cara pendaftarannya Dan apa saja nanti yang akan dijadikan sebagai persaratan dalam proses seleksinya Oke salam untuk guru masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.